Pembunuh Misterius Jilid 10 Tamat Lemkong Hujien mendadak agaknya teringat akan suatu urusan yang sangat penting sekali, sepasang matanya beralih ke atas wajah Tengelotai, tanyanya. Orang yang memasuki ke dalam keluarga Lemkong kami ini aku kita bukankah seorang saja, pastilah masih ada teman lainnya mengapa tidak sekalian dipersilahkan menampakkan dirinya. Tengelotai termenung berpikir keras, ujarnya kemudian. Tidak peduli orang yang mendatangi ke dalam keluarga Lemkong. Ini beberapa banyaknya, semuanya bolahlah dihitungkan dalam hutangku ini, dan bolahkah kau minta ganti rugi dengan keluarga Tengkami. Dengan tingkat serta kedudukannya dia tidak ingin untuk berbicara bohong, tetapi dia pun tidak ingin untuk memberitahukan kalau di dalam penjara pembingung nyawa ini masih terdapat orang lain yang menyembunyikan dirinya, oleh sebab itu terpaksa dia berkata demikian. Padahal, selain Pau Fang seorang, sekalipun Tengelotai mengetahui kalau di dalam penjara pembingung nyawa ini masih terdapat orang lain lagi, tetapi siapakah sebenarnya mereka itu, dia juga tidak mengetahuinya sama sekali. Apabila dipikir kembali dia pun sukar sekai untuk mengatakan siapakah sebenarnya yang ikut mendatangi ke tempat tersebut, dan bila hal ini sampai terjadi, bukankah akan merusak nama serta kedudukannya di dalam dunia Kang O. Lam Kong Hujian mendengarkan wajahnya dengah dingin melengking tertawa besar, ujarnya. Itu sangat bagus sekali, aku harap orang yang datang pada saat ini di dalam keluarga Lam Kong ini seluruhnya merupakan jago berkepandaian tinggi di dalam dunia Kang O. Serta jago yang telah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sekali di dalam bulen, sehingga dapat menghindarkan aku untuk lebih membuang banyak tenaga lagi. Pada saat dia berbicara itu, dengan samar-samar dia telah memberikan peringatan, asalkan jago bulim yang mempunyai nama yang sangat terkenal dan mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam dunia Kang O, seluruhnya telah merupakan musuh buyutan dari orang keluarga Lam Kong mereka. Pada saat itu, pelayan berbaju hijau yang pada tangannya membawa botol kecil dari porselen itu telah berjalan sampai di sisi tubuh Lam Kong Hujian. Teng L. O. O. Tai yang mengharapkan putranya dapat menjadi sadar dengan cepat, terpaksa dia menahan rasa gusarnya yang membakar di dalam hatinya, sepatah kata pun tak diucapkan keluar. Teng Teng Teng. Sepasang matu Teng L. O. Tai yang bagaikan kilat itu dengan dingin dialihkan ke atas tubuh Chang Su Giok, bagaikan sedang mengawasi segala gerak geriknya. Suasana yang sunyi senyap itu diliputi oleh 6. Suatu suasana yang sangat tegang sekali. Pergelangan tangan Chang Su Giok itu sedikit dibalik, 5 jarinya yang runcing kecil itu mencengkram ke atas bahu Teng Tong, gerakannya sangat hafal sekali, ujung jarinya yang sedang mencengkram pada bahu Teng Tong itu terlihat dengan cepat sekali mencekal pada jalan darah bahaya pada bahu Teng Tong itu, tidak peduli orang yang memiliki kepandaian silat yang bagaimanapun tingginya, asalkan jalan darah penting pada bahu tersebut sampai dicengkram, tenaga untuk melawannya segera akan hilang lenyap tanpa bekas. Teng L. O. Tai mengerutkan alisnya, ujarnya. Dengan menggunakan kera yang demikian kejamnya untuk memaksa orang meneguk obat, aku baru untuk pertama kali menemuinya. Ujar Lam Kong Hu Jien. Sekalipun putramu itu menjadi sadar kembali sehingga ingatannya menjadi sadar kembali, tetapi kepandaian silatnya tidak sampai menjadi lenyap pula, pada saat pikirannya belum menjadi sadar benar, pada waktu melancarkan serangan, kelihayannya jauh akan lebih hebat lagi, pada saat dan keadaan seperti itu, sekalipun ibu atau putranya sendiri dia juga belum dapat mengenalnya dengan baik, Apabila tidak dicengkram jalan darah Cian Cinhiatnya dan memaksa dia untuk meneguk kuah Seng Sintoak ini, aku kira pada saat dia melancarkan serangan hebatnya, sehingga memukul terbang botol porselen tersebut, bukankah akan sayang sekali akan obat mujarab tersebut. Tampak tangan kanan Chang Su Giok digerakkan dan memasukkan seluruh cairan yang terdapat dalam botol porselen itu ke dalam mulut Teng Teng. Teng Elo Otai menguatirkan keselamatan dari putranya, dia tidak ada kesempatan lagi untuk merebut dengan lem Kong Hu Jien, sepasang matanya memancarkan sinar yang sangat tajam memandang ke atas wajah Teng Tong. Tampak Teng Tong dengan perlahan-lahan menutupkan sepasang matanya, agaknya sekali lagi dia jatuh tak sadarkan dirinya. Teng Elo Otai mengetukkan tongkat bambunya ke atas tanah, dengan keras bentaknya. Engkau masih tidak melepaskan jalan darah Cian Chaak Hiat di bahunya, sebenarnya mempunyai tujuan apakah? Chang Su Giok dengan perlahan mengerutkan alisnya, ujarnya. Tempat ini tempat mana, dan saat ini saat apakah? Teng Elo Otai lebih baik tahu aturan sedikit, apabila sampai mengakibatkan aku menjadi gusar, sekali aku lancarkan serangan mematahkan jantungnya, kau mau berbuat apa lagi? Teng Elo Otai yang mendengar perkataan tersebut menjadi tertegun, dan dam tak mengucapkan sepatah kata pun juga, keselamatan dari putra kesayangannya kini berada di cengkraman orang lain, sekalipun kegusaran di dalam hatinya telah mencapai puncaknya, tetapi dia pun tak berani berkutik dengan sembarang. Tampak wajah dari Teng Tong yang pucat pasti bagaikan mayat itu, perlahan berubah menjadi merah dadu, dan mendadak berubah menjadi merah membara, setelah menghela napas panjang, dia menjadi sadar kembali. Teng Elo Otai tak sanggup untuk menahan lebih lama lagi goncangan di dalam hatinya, dengan nada yang heran bentaknya. Anak Hong, coba kau pentangkanlah matamu untuk melihat siapa yang datang kemari ini. Sambil mengucapkan kata itu dia menarik saput tangan berwarna hijau yang mengikat di atas kepalanya. Teng Tong dengan perlahan memetangkan sepasang matanya, setelah memandang dengan bingung beberapa waktu, mendadak teriaknya dengan keras. Ibu. Tetapi jalan darah penting Cian Chin Hiatnya masih tetap dicengkeram oleh lima jari Chang Sugiyok dengan kencang, pada mulutnya sekalipun dapat berbicara, tetapi tubuhnya sedikitpun tak berhasil melepaskan dirinya. Dengan sangat gelusar sekali bentak Teng Elo Otai. Orangnya tetap menjadi sadar kembali, mengapa kau masih mencengkeram jalan darahnya. Sahut Chang Sugiyok dengan dingin. Telah lama aku mendengar nama besar dari Teng Elo Otai di daerah Succio, hanya tidak mengetahui berita yang tersebar itu benar atau hanya berita kosong belaka, sebentar kemudian aku masih mengharapkan beberapa jurus pelajaran dari dirimu. Dengan perlahan-lahan dia melepaskan jalan darah Cian Chin Hiat pada bahu Teng Tong, dan mengundurkan dirinya ke belakang. Teng Tong dengan dia menggerakkan hawa murninya untuk melancarkan jalannya darah di dalam tubuhnya, kemudian menerjang datang ke arah Teng Elo Otai. Lam Kong Hujien tertawa dingin, ujar. Memberikan waktu seperminum teh lamanya kepada kalian ibu beranak untuk mengucapkan beberapa kata kasih sayang, Setelah lewat waktunya, kalian ibu dan anak segera akan terpisah pada suatu dunia yang sangat berbeda sekali antara yang satu dengan yang lain, di sana tak terdapat kerisau tak terdapat cinta kasih, ibu dan anak bagaikan orang yang tak mengenal, hei, tempat itu sungguh merupakan suatu tempat yang tak terdapat kemurungan serta kedudukan, sungguh merupakan suatu dunia yang sangat indah sekali. Teng Elo Otai dengan dingin mendengus, ujarnya. Aku kira belum tentu, senjata rahasia beracun dari keluarga Teng kami kemungkinan sekali akan membuat janda dari beberapa keturunan ini akan berkumpul lagi di dunia akhirat. Sinar matanya beralih ke atas tubuh Teng Tong, kemudian ujarnya. Lagi. Anak, kau beri hati rahatlah, ada ibumu di tempat ini, mungkin tak. Akan ada orang lain lagi yang berani mengganggu dirimu. Teng Tong terasa di dalam hatinya penuh dengan kata yang akan diucapkan keluar, tetapi untuk sesaat dia tidak mengetahui harus bagaimana baiknya untuk mengatakan keluar, terpaksa panggilnya. Ibu. Kemudian dia menutup mulutnya lagi tak mengucapkan sepatah kata pun juga. Ujar Tengelo Otai. Kau janganlah takut, ceritakanlah dengan cermat kisah yang kau alami kepada ibumu. Teng Tong termenung sejenak, kemudian ujarnya. Anak menerima perintah melakukan perjalanan menuju ke arah timur. Lam Kong Hujian tertawa dingin, dan memotong perkataan dari Teng Tong yang belum selesai diucapkan itu, ujarnya. Jian berbicara secara depnikian, bukankah malah akan. Menghilangkan waktu yang berguna bagi percakapan antara kalian anak dan ibu dalam urusan sebenarnya, maksudku adalah lebih baik kalian ibu dan anak membicarakan urusan selanjutnya dari kalian. Teng Lo Otai menolakkan wajahnya memandang, tampak wajah dari Lam Kong Hujian pada saat itu tetap diliputi oleh hawa hitam yang sangat tebal sekali, agaknya dia telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya keluar tubuh, seluruh tubuhnya dari atas ke bawah bagaikan telah dikelilingi oleh suatu hawa hitam, tanpa terasa hatinya menjadi tergerak, diam ujarnya. Hawa hitam itu agaknya seluruhnya dipancarkan keluar dari dalam tubuhnya, hal ini pastilah merupakan suatu tenaga dalam yang sangat aneh sekali, apabila menanti beberapa saat lagi sehingga seluruh tubuh yang dikelilingi oleh hawa hitam itu makin bertambah banyak, lebih baik sejak sekarang juga mulai turun tangan, kemungkinan masih mendapatkan sedikit kesempatan untuk mencari kemenangan dari dirinya. Hatinya menjadi bergerak, dengan nada yang rendah hujarnya kepada Teng Tong. Anak, kau dengan kencang ikutilah di belakang tubuhku, menanti setelah ibumu menghantam roboh musuh tangguh itu, kita segera meninggalkan tempat ini dan berbicara lagi. Lem Kong Hujien mendadak tertawa besar, suaranya tinggi melengking menyakitkan telinga, suara pantulan dari dinding setempat itu penuh dengan suara tertawa besar yang tinggi melengking tersebut. Teng El Ootai diam mengerahkan hawa murninya, dengan keras bentaknya. Coba terimalah satu kali serangan tongkatku ini. Tongkat bambunya diulurkan menotok ke arah depan. Sepasang alis lem Kong Hujien dikerutkan, dengan sangat ringan sekali dia melayang menghindari serangan tersebut dan berdiri sejauh beberapa kaki jauhnya dari tempat semula, dengan dingin ujarnya. Apabila kau sukar sekali untuk menahan serangan sebanyak 10 jurus dariku, lebih baik gunakanlah senjata rahasia beracun dari keluarga Teng Kalian yang telah menggetarkan dunia Kang Owu itu. Ujar Teng El Ootai. Aku tidak percaya kalau terdapat urusan seperti itu. Tongkat bambunya digetarkan kemudian disabetkan dengan mendatar. Ujar Lem Kong Hujien. Kalau kau rak percaya bolehlah coba. Tongkar bambunya melancarkan satu kali serangan menyambut datangnya serangan. Kedua orang itu sama-sama menggunakan senjatanya dengan tongkat bambu, sekali bergebrak segera terdengar angin rajam yang menyambar memenuhi ruangan itu, Teng El Ootai terasa pergelangan tangan kanannya menjadi kaku, sedang tongkat bambu di tangannya pun hampir terlepas dari tangannya, tanpa terasa hatinya menjadi sangat terperanjat, diam batinnya. Tenaga dalam yang dimiliki orang ini sungguh sangat tinggi sekali, dan selama hidupku belum pernah menjumpai seperti hal ini. Pada saat dia termenung itu, Lem Kong Hujien telah menggerakkan tongkat bambunya balas melancarkan serangan, dengan menggunakan jurus Taisan Yahtiok atau Gunung Taisan Amruk menyabet dengan hebatnya. Jurus ini merupakan suatu jurus yang sangat biasa sekali, tetapi ketika dilancarkan di tangan Lem Kong Hujien kebebatannya ternyata sangat diluar dugaan, goyangan dari tongkat bambu itu segera memancar berpeluh bayangan bambu sekaligus, bagaikan secara diam telah mengadakan perubahan yang sangat banyak sekali. Teng El Ootai seringkali mengadakan pertempuran hebat, sehingga pengalaman di dalam menghadapi musuh telah sangat luas sekali, di dalam hati pikirnya, apabila dia menghindar dari serangan tongkat ini, segera dia akan kehilangan kedudukan yang bagus, dan dengan cepat mungkin jatuh di bawah angin, terpaksa dengan mengeraskan kepalanya dia mengangkat tongkat bambunya untuk memunahkan serangan tersebut. Dua buah tongkat bambu itu sekali lagi terbentur satu sama lainnya, tangan Teng El Ootai terasa menjadi tergetar dengan hebatnya, dua buah tongkat itu segera nempel menjadi satu, setelah bertahan beberapa saat kemudian, agaknya Teng El Ootai telah tidak kuat untuk bertahan lebih lama lagi, tongkat bambu di tangannya yang dilintangkan ke depan itu dengan perlahan tertekan ke bawah makin lama makin rendah. Pada saat itu, seluruh ingatan dari Teng Tong telah menjadi sadar benar, nampak tenaga dalam dari ibunya tidak kuat untuk menahan serangan serta tekanan dari tenaga dalam pihak lawan yang demikian sempurnanya itu, sehingga tongkat bambu di tangannya dengan perlahan tertekan turun ke bawah, dalam hatinya menjadi sangat ribut sekali, tetapi dia pun tidak mengetahui harus bagaimana turun tangan untuk memberikan pertolongannya, saking cemasnya keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya. Teng El Ootai agaknya telah sadar kalau dirinya tak mempunyai daya lagi untuk memunahkan serangan dari pihak lawan, tongkat bambunya mendadak ditekan ke bawah dengan menggunakan kesempatan ini, tongkat bambunya digesarkan ke atas tongkat pihak lawannya dengan cepat mengundurkan dirinya dua langkah ke belakang. Dengan dingin ujar lemkong hujian. Nama besar dari Teng El Ootai dari daerah Sucyo sungguh tak bohong. Tongkat bambunya disabitkan ke depan dan menyapu ke arah kiri kemudian balik menerjang ke kanan, di dalam sekejap metu, telah melancarkan serangan gencar sebanyak lima jurus lebih. Kelima jurus itu seluruhnya dilakukan dengan sangat cepat bagaikan kilat, di dalam satu kali napas saja seluruhnya telah dilancarkan keluar, bagaikan dilancarkan secara berbareng, Teng El Ootai segera terdesak dan berturut-turut mundur ke belakang sebanyak beberapa tindak, sambil menghindar dan dengan seluruh tenaganya memunahkan barulah dia berhasil dengan selamat menghindarkan dirinya dari lima serangan gencar yang sangat hebat itu. Lam Kong Hujian menarik kembali tongkat bambunya, dengan dingin ujarnya. Apabila kau tidak mau menggunakan senjata rahasiamu, aku kira kau untuk selamanya tak akan ada lagi kesempatan untuk menggunakannya. Setelah bergebrak beberapa jurus, ketinggian hati dari Teng El Ootai telah lenyap, dia tahu bahwa apa yang diucapkan olehnya itu tidaklah berbohong, segera dia tidak memaksa lagi, dengan nada yang sangat serius ujarnya. Berhati-hatilah. Pergelangan tangan kirinya disambitkan, terlihat sekumpulan jarum yang halus bagaikan bulu itu dengan disertai oleh sinar yang keperak-perakan telah memancar keluar dan menyerang daerah sekitar dua kaki lebih. Pada jarak yang tidak sampai lima kaki saja itu, sekalipun orang yang memiliki kepandaian ilmu meringankan tubuh yang bagaimana sempurnanya pun juga sukar sekali untuk menghindarkan dirinya, Teng El Ootai yang melihat akan hal ini dalam hatinya menjadi agak tegang, diam pikirnya. Sekalipun kau kepandaian silat yang bagaimana tingginya pun, juga akan sukar sekali untuk menghindarkan diri dari serangan jarum beracun yang aku lancarkan sekaligus ini. Tetapi siapa tahu urusan ternyata terjadi jauh di luar dugaan Teng El Ootai sendiri, jarum beracun yang kecilnya bagaikan bulu itu tampak sebagian besar telah menempel pada tubuh lem kong hujian, tetapi ternyata dia sedikit bergerak pun tidak. Senjata rahasia dari keluarga Teng macamnya sangat banyak sekali, tetapi seluruhnya telah direndam satu persatu di dalam ramuan racun yang sangat dasyat. Selain obat penawar racun yang dibuat oleh keluarga Teng sendiri, di dalam dunia ini tak ada obat penawar lainnya, ada beberapa macam senjata rahasia yang beracun sangat hebat. Begitu bertemu dengan darah segera akan mengalami kematian, orang yang telah terkena senjata rahasia tersebut di dalam ratusan tindak kemudian. Segera akan mengalami kematiannya, sedang apabila menelan pil penawarnya sedikit terlambat pun juga tak mungkin akan dapat tertolong lagi, oleh karena ini selama ratusan tahun ini orang yang menggunakan senjata rahasia tak seorang pun yang dapat menandingi kehebatan dari keluarga Teng. Jarum beracun yang sangat halus ini merupakan salah satu dari tiga macam dari senjata rahasia tak bersuara yang mengandung racun yang paling daselat. Selama hidupnya Teng Elotai jarang sekali menggunakan benda tersebut, kini musuh tangguh berada di depan metu, terpaksa melanggar kebiasaan dia menggunakan senjata tersebut, tetapi siapanya nah ternyata seluruh senjata tersebut bagaikan batu kerikil yang tenggelam di dalam samudera. Seluruhnya tak terdapat gerak-gerik sedikit pun juga. Terdengar lemkong hujin tertawa terkekeh-kekeh, Ujarnya. Aku akan membiarkan kau melihat kehebatan tersebut. Tubuhnya digetarkan, jarum beracun yang sangat halus itu segera berceceran jatuh ke atas tanah dari dalak bajunya. Dalam hati Teng Elotai merasa tergetar, diam pikirnya. Waktu aku melancarkan senjata rahasia ini telah menggunakan. Penaga yang sangat besar sekali, sekalipun dia memiliki hawa hiekang yang melindungi tubuhnya juga sulit untuk menahan seluruh senjata rahasia beracun yang sangat halus itu, nenek tua itu ternyata tidak sampai terluka oleh senjata rahasia ini. Ketika dia memandang dengan cermat, Tampak baju yang dipakai olehnya itu seluruhnya telah melembung menjadi besar sedang senjata rahasia yang dilancarkan olehnya itu seluruhnya telah menempel di atas bajunya yang melembung itu. Sikap serta gerak-gerik dari lemkong hujin mendadak berubah menjadi lunak dan ramah, sambil tersenyum ujarnya. Aku mengingat akan kedudukan serta tingkatanmu, sehingga tidak ingin dengan menggunakan kekerasan untuk mendesak dirimu, sehingga tadi aku bertaruh dengan dirimu, kini aku teilah memperlihatkan ilmuku kepadamu untuk menambah pengalaman, sehingga kau dapat mengaku kalau dengan hati yang puas, dan dengan sendirinya memasuki keluarga lemkong kami, sekarang kau seharusnya telah menjadi paham bukan? Jangan dikata kau, sekalipun jago berkepandaian tinggi di dalam dunia kangowo pada saat ini, orang yang dapat melawan diriku, aku kira sukar sekali untuk mencari orangnya. Dia berhenti sejenak, suaranya mendadak berubah menjadi sangat keren, ujarnya. Waktu yang ditetapkan telah berlalu kau pun harus melaksanakan seperti apa yang telah kau ucapkan tadi. Dia menoleh memandang ke arah wanita berbaju putih itu sekejap kemudian lanjutnya. Sugiok bawa kemari obat pemabuk hati. Dengan cemas ujar tenggelo otai. Tahan. Lemkong hujin dengan sangat keusar membentak. Bagaimana apakah kau telah menyesal haruslah kau ketahui. Bahwa aku dengan melihat pada kita sama sebagai wanita barulah mengingkari kebiasaan untuk meladani dirimu, kalau tidak aku akan menyuruh kau untuk merasakan penderitaan di totok urat nadinya. Ujar tenggelo otai. Senjata rahasia dari keluarga teng mempunyai berpuluh-puluh macam banyaknya, tadi yang aku gunakan juga tak lebih baru semacam saja, bagaimana dapat dihitung. Lemkong hujin tertawa dingin, ujarnya. Aku sebenarnya masih ingin mempelajari dan melihat keluarga teng kalian itu sebenarnya mempunyai berapa macam senjata rahasia beracun yang diandalkan, hanya sayang aku tidak memiliki waktu yang demikian banyaknya untuk mengurus hal tersebut. Kau kalau memangnya mempunyai keinginan untuk mengingkari perjanjian itu, aku terpaksa harus menggunakan tangan keji untuk membereskan dirimu. Pada saat ini tenggelo otai bukan saja telah tidak berani menaruh rasa memandang rendah pada pihak musuh, bahkan di dalam hatinya dia memahami dengan jelas bahwa pertempuran sengit ini kesempatan untuk merebut kemenangan dari dirinya sangatlah tipis sekali. Jika dilihat keadaan di depan matanya, terpaksa hanya berusaha untuk menghantar putra kesayangannya keluar dari tempat yang bahaya ini, serta mengharapkan kawan sejalan yang bersembunyi di dalam ruangan batu itu mau turun tangan memberikan bantuannya. Tetapi dua buah urusan ini sukar sekali untuk dilaksanakan, satunya jalan bagi dirinya ialah menerima tawarannya masuk menjadi anggota dari Jiet Cap Jiesa itu seperti syarat yang ditetapkan untuk membebaskan putranya, atau jalan lainnya ialah membocorkan rahasia bahwa di dalam ruangan itu masih terdapat orang lain yang bersembunyi di dalamnya membuat orang dari keluarga Lemkong itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencari tetapi jika dia berbuat demikian kedudukan, nama serta tingkatannya di dalam dunia Kangowa akan menjadi cemar. Untuk sesaat dia entah harus mengucapkan kata apa, setelah termenung berpikir keras beberapa saat lamanya juga masih belum mendapatkan care yang baik untuk terbicara. Lemkong Hujian agaknya telah tidak sabar untuk menanti lebih lama lagi, dia tertawa dingin, ujarnya. Di dalam dunia Kangowa kau juga dapat dihitung sebagai seorang Chiang Bunjin dari suatu perguruan, aku telah sangat menghormati sekali terhadap dirimu, kalau kau memangnya tak mau menyadari kedudukannya sendiri, janganlah menyalahkan kalau aku kurang hormat. Lagi, tongkat bambunya diangkat dan menotok ke arah dadanya, sambil memberi perintah kepada wanita berbaju putih itu. Sugiyok, cepat kau tangkap kembali Teng Tong itu. Teng Elodei melintangkan kakinya dua langkah ke samping, dan menghindarkan dirinya dari serangan, sedang tongkat bambu di tangannya dengan secepat kilat menyapu ke arah Chang Sugiyok. Chang Sugiyok tertawa dingin, tangannya dikebutkan, dari dalam bajunya mendadak melayang keluar sebuah sapu tangan putih yang menerjang ke atas tongkat bambu di tangan Teng Elodei. Teng Elodei tidak pernah menyangka kalau serangan yang dilancarkan oleh Chang Sugiyok itu dapat sedemikian cepatnya, ternyata tidak di bawah ilmu silat Leng Kong Hujian sendiri, pergelangan tangannya segera ditekuk menarik kembali tongkat bambunya, tetapi telah terlambat satu tindak, sapu tangan panjang itu telah melibat di atas tongkat bambunya. Tangan kanan Chang Sugiyok segera ditarik ke belakang, tongkat bambu dari Teng Elodei pun miring ke samping, Chang Sugiyok dengan meminjam kesempatan ini meju dua langkah ke depan, sedang tangan kirinya mencengkeram ke arah Teng Teng. Tanah Elodei segera balikan tubuhnya akan menolong, tetapi tongkat bambu dari Leng Kong Hujian mendadak dari kejauhan menotok datang dengan hebatnya. Keadaan yang sangat mendesak itu terpaksa membuat dia mau tak mau harus menolong dirinya terlebih dahulu, tangan kirinya segera melancarkan jurus Fui San Kong Hujian atau mendorong gunung mengisi lautan dan mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya memukul dengan kerasnya ke atas tongkat bambu yang menyerang dirinya itu. Sebagai seorang Ching Bun Jain dari suatu perguruan tenaga dalam yang sudah tentu sangat tinggi sekali, dan melebih orang Iain, Teng Elodei yang telah mempunyai nama selama berpuluh tahun lamanya di dalam dunia Kangau dan menggetarkan seluruh Bu, Lim, sudah tentu ilmu kepandainya sangat tinggi sekayib, serangannya yang dilancarkan dengan menggunakan seluruh tenaga dalamnya itu kekuatannya melebih ribuan kati, tongkat bambu di tangan Leng Kong Hujian yang terkena gempuran yang demikian hebatnya segera tergetar dan miring sejauh satu kali lebih. Teng Elodei dengan meminjam kesempatan ini merogoh ke dalam kantong senjata rahasianya, tangan kirinya diayunkan, segera terlihat sinar keemas-emasan beterbangan memenuhi seluruh angkasa dan secara berpisah mengancam ke arah Chang Sugiyok serta Lim Kong Hujian. Lim Kong Hujian yang memiliki kepandain silat yang sangat aneh serta lihai itu sedikit pun tidak menjadi repot dengan senjata rahasia. Beracun yang disebarkan oleh jago dari keluarga Teng yang telah menggetarkan dunia Kang Hujian ini, tetapi sebaliknya Chang Sugiyok menjadi repot tak karuan dan terdesak mundur beberapa kaki jauhnya dari tempat semula oleh sambaran sinar keemas-emasan yang menerjang ke arahnya itu, segera dia melancarkan suatu pukulan yang dasyat memukul jatuh jarum emas yang menyerang ke arahnya. Di dalam sekejap metu itu saja, Teng El Ootai telah berhasil menarik kembali tongkat bambunya dan berturut-turut melancarkan tiga jurus ilmu silat yang sangat aneh sekali mengancam tiga buah jalan darah penting di tubuh Lim Kong Hujian. Lim Kong Hujian tercawa dingin, ujar. Sungguh bagus serangan ini, aku akan membuat kau kalah dengan hati yang puas. Tongkat bambunya digetarkan dan balas melancarkan serangan. Penaga dalam yang dimiliki sangat tinggi sekali gerakan tongkat bambunya pun sangat aneh sekali, sekalipun jurus serangan yang sangat biasa dan sederhana apabila dilancarkan di tangannya, kehebatannya sungguh membuat orang menjadi sangat terkejut sekali, tidak sampai lima jurus telah berhasil mendesak Teng El Ootai di dalam bayangan tongkat yang menyambar di sekeliling tubuhnya, dan tinggal menunggu dia sekali lagi melancarkan serangan untuk merubuhkan dirinya. Pada saat itu, Chang Su Giok pun telah bergebrak dengan Teng Tong, tenaga dalam yang dimiliki Chang Su Giok telah menjadi kesempurnaan, perubahan jurusnya pun sangat aneh sekali, Teng Tong sebenarnya telah sangat berat sekali untuk memberikan perlawanannya, apalagi dia sadarkan dirinya belum lama, sehingga tenaga di dalam tubuhnya belum pulih seluruhnya, baru saja bergebrak sebanyak tiga jurus, dia mulai merasakan tidak tahan lagi. Di dalam pertempuran yang amat sengit itu, mendadak Chang Su Giok melancarkan serangan totokan yang sangat gencar, Teng Tong tak sanggup untuk memunahkan serangan tersebut, dengan cepat jalan darah Cian Chin Hiatnya tertotok, dan segera rubuh ke atas tanah. Seorang pelayan kecil berbaju hijau dengan tergesa-gesa lari mendatang, dan menyeret pergi tubuh Teng Tong. Teng El Ootai nampak putra kesayangannya telah ditawan oleh orang, di dalam hatinya merasa sangat khawatir sekali, tetapi dia sendiri pun pada saat itu terkurung rapat oleh bayangan tongkat yang dilancarkan oleh Lem Kong Hudien, dan terkurung di tengah-tengah kalangan, jangan dikata turun tangan untuk memberikan pertolongan kepada putra kesayangannya, sekalipun untuk menjaga keselamatan dirinya saja telah merasa sangat sulit sekali. Saking sedihnya pikirannya menjadi bercabang, sedang gerakan tungkat bambunya pun menjadi perlahan, dan berhasil terkena pukulan yang dilancarkan oleh Lem Kong Hudien dengan merendah. Mendadak Teng El Ootai mengayunkan tangan kirinya, dengan gerakan yang sangat cepat sekali menerima serangan telapak yang dilancarkan oleh Lem Kong Hudien itu. Lem Kong Hudien tertawa dingin, diam-diam mengerahkan hawa murninya, sedang tenaga pada telapak tangannya pun ditambah dengan dua bagian. Pada saat kedua telapak tangan itu hampir bersentuhan satu sama lainnya, mendadak Lem Kong Hudien dengan cepat menarik kembali telapak tangannya dan mengundurkan dirinya ke belakang. Ketajaman dari sinar matanya melampaui orang lain, pada saat tetapak tangan kedua orang itu hampir saja bersentuhan satu sama lainnya, mendadak dia melihat bahwa pada telapak tangan Teng El Ootai itu memancarkan sinar yang sangat dingin sekali, sehingga dengan rasa yang sangat terkejut menarik kembali telapak tangannya. Kiranya ketika Teng El Ootai melibat keadaan situasi hari ini telah sukar sekali untuk meninggalkan ruangan batu itu dengan hidup, terpaksa dia mencari suatu kesempatan yang baik untuk melukai satu dua orang sehingga dapat menarik kembali uang pangkalnya, dengan diam dia mengambil keluar dua buah jarum perak yang telah direndam di dalam racun yang sangat ganas dan dicekal di tangan kirinya menantikan kesempatan yang baik. Tetapi Lem Kong Hudien memiliki ketajaman matah yang sangat mengejutkan hati orang, dan dapat meneliti sesuatu dengan sangat cermat sekali, membuat rencana yang telah disusun dengan sangat masak itu menjadi gagal, dengan cepat dia menarik kembali telapak tangannya dan melintangkan tongkat bambunya ke depan kemudian menyapu ketubuh musuh. Di dalam hati Teng El Ootai mengetahui bahwa dirinya sangat sukar sekali untuk melawan Lem Kong Hudien yang memiliki tenaga dalam yang telah mencapai pada taraf kesempurnaan, tadi pada waktu bergebrak sebanyak dua jurus dengan Chang Suglok pun dia telah merasa bahwa bukan saja nenek tua itu memiliki kepandaian silat yang tinggi, sehingga dirinya sukar untuk memberikan perlawanan, sekalipun wanita cantik yang memakai baju berwarna putih ini pun semuanya memiliki kepandai silat yang sangat tinggi, apabila harus bergebrak dengan mereka juga belum tentu mempunyai pegangan untuk mencapai kemenangan, oleh karena itu segera dia mengambil sesuatu keputusan di dalam hatinya, diam pikirnya. Kalau memangnya tidak mempunyai kesempatan untuk di dunia ini lebih lama lagi, mengapa tidak dengan sekuat tenaga mengobrak abrik tempat ini terlebih dahulu, kelihatannya orang yang berada di dalam peti mati di datam ruangan batu ini semuanya merupakan orang yang masih hidup dan disimpan di dalam ruangan dingin, mengapa aku tidak membuka tutup dari peti mati ini titik. Pada saat hatinya menjadi berputar, mendadak terdengar beberapa kali suara suitan yang nyaring sekali berkumandang datang dari sudut ruangan batu itu. Beberapa lentera yang tergantung di dalam ruangan itu segera dipadamkan, dalam sekejap mati saja, ruangan tersebut kembali menjadi gelap gulita tak nampak apa lagi. Teng Elo Otai dengan menggunakan seluruh tenaga yang dimiliki memunahkan serangan tongkat bambu yang disapukan secara mendatar oleh Lem Kong Hujien, sedang tubuhnya meloncat dan berkelebat menuju ke belakang peti mati yang dijajarkan itu. Terdengar Lem Kong Hujien dengan sangat dingin sekali terkekeh-kekeh, suara itu memantul di dalam ruangan batu itu dan memekikan telinga, sungguh sangat mengerikan. Teng Elo Otai dengan meminjam kesempatan ini mengambil segenggam senjata rahasia dan dilancarkan dengan sangat hebat ke arah Lem Kong Hujien serta Chang Sugiyok. Putra kesayangannya ditawan, di dalam hatinya dia merasakan sangat sedih sekali, sejak tadi dia telah mempunyai niat untuk mengadu jiwa dengan mereka, dengan meminjam saat lentera itu menjadi padam sehingga suasana di dalam ruangan itu menjadi gelap gulita, dia mengayunkan tangannya melancarkan senjata rahasia yang sangat halus dan beracun, pada saat dilancarkan keluar tak mengeluarkan suara sedikit pun juga, bahkan kata peringatan pun tidak diucapkan keluar, agaknya ia memang mempunyai niat untuk melukai orang dari keluarga Lem Kong itu di bawah senjata rahasianya. Tetapi siapa tahu nenek tua berambut putih ternyata mempunyai ilmu yang sungguh diluar dugaan, di dalam ruangan batu yang gelap gulita itu mendadak terdengar suara tertawa kalap yang menggetarkan hati setiap orang, kemudian diikuti dengan secara tak mengeluarkan suara sedikit pun mengerahkan hawa murninya, senjata rahasia yang dilancarkan oleh Tengelo Otai itu seluruhnya telah berhasil digetarkan hingga tersebar ke seluruh penjuru dari ruangan tersebut. Pengerahan hawa murni itu sekalipun dilakukan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun itu pun juga, tetapi Tengelo Otai telah merasakan kehebatan dari tenaga dalam tersebut, terhadap kesempurnaan yang dicapai oleh Lemkong Hujian di dalam tenaga dalamnya itu dia merasa sangat terkejut bercampur memujinya. Orang dari keluarga Lemkong sekalipun seluruhnya terdiri dari kaum wanita saja tetapi setiap orang ternyata mempunyai hati yang sangat tenang sekali, keempat buah lentera bersama menjadi padam seluruhnya, hal ini membuktikan kalau orang yang memadamkan lentera itu memiliki kepandayan yang sangat tinggi, di dalam sekejap metu dapat sekaligus memadamkan empat buah lentera, hal ini mungkin dilakukan oleh seorang saja, tetapi orang dari keluarga Lemkong ternyata sedikit pun tidak menjadi terperanjat bahkan berteriak kaget pun tidak, agaknya dari pihak mereka sedikit pun tidak nampak gerak-gerik yang sangat bingung dan kalut, hanya terdengar suara aneh dari Lemkong Hujien yang berkumandang tak hentinya di dalam ruangan batu tersebut. Suara tertawa aneh itu mendadak menjadi berhenti, ruangan batu yang penuh dengan peti mati itu kembali berubah menjadi sangat sunyi sekali. Teng El Ootai dengan perlahan menggesarkan tubuhnya berjalan mendekati Pau Fang, dengan mengerahkan ilmu menyampaikan suara ujarnya. Orang yang bersembunyi di dalam kegelapan kini telah turun tangan, hanya tidak tahu orang yang datang itu siapakah. Pau Fang dengan perlahan menggoyangkan tangannya, sepatah kata pun tak diucapkan keluar. Kiranya dia menghawatirkan tenaga dalam yang dimilikinya tidak terlalu tinggi, sehingga di dalam ruangan baru yang sangat sunyi senyap ini sampai mengeluarkan suara, hal itu bukankah hanya memberitahukan kepada musuh tempat persembunyian dirinya, oleh karena itu dia tak berani membuka mulut secara sembarangan. Dia dengan metu kepalanya sendiri telah melihat keadaan pada waktu Teng El Ootai bergebrak dengan orang dari keluarga Lemkong, tenaga dayan dari Lemkong hujin sudah tentu dirinya tak mungkin dapat melawannya, asalkan dirinya memperlihatkan tempat persembunyiannya, nyawanya sendiri sukar sekali untuk dipertahankan lagi. Kesunyian yang amat sangat ini berlangsung selama seperminum teh lamanya, di dalam ruangan batu itu mendadak muncul suatu sinar api yang memecahkan kegelapan yang mencengkam ruangan tersebut. Ketika Teng El Ootai mengalihkan pandangan matanya, tampak Lemkong hujin dan Chang Sugiyok telah mengundurkan dirinya ke depan pintu ruangan batu tersebut, hal ini memperlihatkan bahwa orang-orang dari keluarga Lemkong itu telah merempunyai niat untuk meninggalkan ruangan tersebut. Ternyata tidak salah lagi, Lemkong hujin mengangkat tongkat bambu di tangannya dengan dingin dan keren ujarnya. Kalian kalau memangnya tidak mempunyai niat untuk bertemu muka dengan diriku, aku pun tidak ingin untuk menpaksa, pintu besi yang menutup ruangan batu itu ini sangat tebal sekali, kecuali di antara kalian ada orang yang membawa pedang pusaka yang dapat memotong emas dan batu dengan mudah, apabila kalian ingin menembuskan pintu besi yang menutupi ruangan ini tanpa benda yang sangat tajam, tak dapat diragukan lagi kalian sedang bermimpi di siang hari, orang yang tersimpan di dalam peti mati di dalam ruangan batu ini, seluruhnya merupakan orang yang mempunyai nama kedudukan yang sangat tinggi di dalam dunia Kango, mereka telah terkena totokan empat tempat. Jalan darah yang aneh dengan menggunakan ilirmu tunggal yang telah lama hilang dari dunia Kango, dan sejak lama telah melupakan segala sesuatu sekalipun dirinya ataupun suhu dan orang tuanya sendiri pun mereka telah tak mengenal seluruhnya, kecuali kalau meneguk cairan seng sintong dari keluarga Lemkong kami sehingga untuk sementara dapat mengingat kembali ingatannya, di dalam dunia ini tak ada obat lain lagi yang dapat menolongnya, orang itu telah menghilangkan tenaga yang sangat besar dari keluarga ku untuk mengundangnya datang kemari, kemungkinan sekali di antara orang yang demikian banyaknya itu terdapat suheng, sute, murid atau putera putri kalian. Dia tertawa dingin dengan sangat seram sekali, kemudian lanjutnya. Lagi. Tetapi orang itu seluruhnya telah menjadi anak buah dari keluarga Lemkong kami, atau kecuali sebelum mereka digunakan olahku seluruhnya, kalian dengan cepat membunuh mati seluruh orang yang berbaring di dalam peti mati di dalam ruangan batu ini. Teng Eluotai dengan diam memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu, tetapi tetap tak terdengar suara sahutan. Kiranya, Teng Eluotai ingin dengan cepat menemui orang yang menyembunyikan dirinya di dalam ruangan batu itu, apabila merupakan jago berkepandaian tinggi di dalam dunia kangong, dapatlah diajak untuk bekerjasama melawan musuh sehingga dapat menolong nyawa dari putra kesayangannya. Sepasang matu dari Lemkong Hujien dengan tajam menyapa sekejap ke arah seluruh ruangan itu tampak tak seorang pun yang memunculkan dirinya, segera dia mengangkat tangannya memberi tanda, ujarnya. Perkataan yang hendak aku ucapkan telah selesai, aku akan mengundurkan diri terlebih dahulu. Dengan langkah yang lebar dia berjalan ke arah luar. Tampak sinar api berkelebat kemudian lenyap dari pandangan, orang dari keluarga Lemkong ternyata benar mengundurkan diri seluruhnya dari ruangan batu itu. Dua buah pintu besi yang sangat berat itu dengan perlahan-lahan menutup kembali. Ruangan batu itu kembali lagi menjadi sangat gelap sekali, sebuah bayangan manusia dengan sangat cepat sekali berkelebat keluar dari belakang peti mati yang sangat banyak itu, dan melompat ke sisi pintu besi dari ruangan tersebut. Teng Elotai sekalipun tak dapat melihat dengan jelas bentuk serta wajah dari orang itu di dalam ruangan yang demikian gelapnya itu, tetapi bayangan manusia yang berkelebat itu dia dapat melihatnya dengan jelas. Tampak orang itu menempelkan telinganya ke atas pintu besi tersebut dan mendengarnya beberapa lama kemudian baru ujarnya. Telah pergi jauh. Dari belakang deretan peti mati yang sangat banyak itu mendadak muncul pula dua orang, dan bersama menggerakkan langkahnya berjalan ke arah pintu dari ruangan batu itu. Teng Elotai dengan cepat melompat keluar dari tempat persembunyiannya, sambil merangkap tangannya, ujarnya. Untung tadi mendapatkan pertolongan yang diberikan oleh saudara sekalian, sehingga aku dapat terhindar dari kesukaran, aku di sini mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Setelah mengalami pertempuran yang sengit tadi, sifat yang angkuh dari biasanya kini telah hilang lenyap tanpa bekas lagi. Ketiga orang itu semuanya memakai kain hitam untuk menutupi kepalanya, dua orang di antaranya memakai baju kasar yang sangat singsat, sedangkan yang saptunya lagi memakai baju huwasyo berwarna putih ke abu-abuan. Tampak orang yang memakai baju huwasyo berwarna putih itu merangkap tangannya sambil sahutnya. Nama dari Li Sichu telah terkenal di seluruh dunia Kangou, Pin Cheng telah lama mendengarnya. Diam Teng Elotai membatin. Kiranya tak salah lagi adalah seorang huwasyo, entah bagaimana dapat berjalan bersama dengan dua orang yang memakai pakaian rakyat biasa ini? Dia menghela nafas panjang, ujarnya. Sungguh menyesal sekali, apabila bukannya Taisu turun tangan memberikan bantuannya, aku sejak tadi mungkin telah mengalami kematiannya. Dia berhenti sejenak, kemudian ujarnya lagi. Entah sebutan dari Taisu apakah aku dapat mengetahuinya? Huwasyo itu termuung sejenak, kemudian dengan nada yang rendah sahutnya. Pin Cheng Pek Jien. Teng Elotai menjadi sangat terkejut sekali, ujarnya. Kiranya adalah Chiang Bun Jien dari Siaulim Pei. Harap memaafkan aku telah berbuat dosa kepada Taisu. Pek Jien Taisu dengan perlahan-lahan menbuka kain hitam yang menutupi wajahnya, ujarnya. Li Sichu tak usahlah terlalu sungkan. Sepasang sinar matu dari Teng Elotai berputar dan memandang dengan tajam ke arah dua orang lelaki yang memakai pakaian kasar itu, di dalam hati diam dia merasa tak enak, entah mengapa Chiang Bun Jien dari Siaulim Pei ini dapat berjalan bersama-sama dengan dua orang lelaki yang memakai pakaian rakyat biasa ini. Terdengar dari sisi sebuah peti mati berkumandang datang suara. Tertawa yang sangat ringan sekal, ujarnya. Taisu selamat bertemu kembali. Pei Jien Taisu merangkap tangannya sambil membungkukan tubuhnya, Tanyanya, apakah Sian Cheng Tuheng? Seorang yang memakai pakaian Toosu dengan langkah yang sangat perlahan sekali berjalan keluar, ujarnya. Memang Pinto adanya, sungguh tak disangka Taisu pun ternyata dengan berangkat sendiri menuju ke dalam perkampungan keluarga Lemkong ini. Ujar Pei Jien Taisu. Kemunculan dari Tuheng membuat Pin Cheng merasa di luar dugaan sama sekali. Bagian ke-18 Teng Loo, Tai sungguh tidak pernah menyangka kalau di dalam ruangan batu yang demikian menyeramkan itu ternyata berturut-turut dapat muncul Chiang Bun Jien dari Siaulim serta butong dua buah partai besar pada saat itu untuk sesaat, membuat dia menjadi bingung apa yang harus diucapkan keluar. Sian Cheng Tuh Oti yang merangkap tangannya di depan dadanya, sambil tertawa ujarnya kepada Teng Loo, Tai. Jien Busim dengan diam memberikan nasihat kepada Loo, Tai dan dengan diam pula membuat Pinto menjadi timbul semangatnya, sehingga membuat Pinto mau tak mau harus melakukan perjalanan berangkat ke perkampungan keluarga Lemkong ini. Pei Jien Taisu yang mendengar akan hal itu menjadi tertegun tanyanya. Jien Busim titik. Ujar Sian Cheng Tuh Oti yang Seorang pemuda berbaju hijau yang sangat dingin sekali sikapnya, tetapi mempunyai semangat yang menyala-nyala di dalam membela keadilan memiliki kepandayan silat yang sangat tinggi sekali, dan tak menentu arah tujuannya, gerakannya bagaikan burung bangau liar, dia setiap waktu mungkin akan dapat berkunjung, tetapi apabila hendak pergi mencari dia keadaan itu jauh lebih sukar daripada untuk menuju ke langit. Ujar Pei Jien Taisu Pim Cheng pun dikarenakan dia yang memberikan semangat sehingga berangkat kemari. Ujar Sian Cheng Tuh Oti yang pula Kita telah menemui suatu peristiwa aneh dan sangat berbahaya sekali bagi keselamatan dunia kangau, dapatlah dihitung bahwa perjalanan kita kali ini tidak siap belaka. Pei Jien Taisu dengan perlahan-lahan menganggukan kepalanya, sahutnya. Keluarga Lemkong berturut-turut selama lima turunan seluruhnya telah menemui kematiannya dengan sangat misterius sekali. Pim Cheng masih mengherankan mengapa tidak mendengar gerakan dari mereka untuk melakukan pembalasan dendam atas kematian tersebut, tetapi sungguh tak ku sangka kalau gerakan untuk pembalasan dendam dari mereka itu sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu telah dipersiapkan dengan sangat cermat sekali, bahkan sangat kejam dan mengerikan sekali, dan merupakan suatu peristiwa yang sebelumnya belum pernah aku menjumpainya. Sinar matanya berputar dan menyapu sekejap ke arah peti mati yang dijajarkan dengan sangat rapi di dalam ruangan batu itu, kemudian lanjutnya lagi. Di dalam peti mati ini, entah telah berisikan orang macam apa saja. Ujar Sian Cheng Tuh Oti yang Peristiwa yang sangat semua kecil, tak dapat terlalu memandang ringan kepada pihak musuh, dan peti mati ini kita harus membukanya untuk melihat apakah sebenarnya isinya. Ujar Pek Jien Taisu Untuk melihatnya memang kita harus melihat, hanya di dalam ruangan yang sangat gelap gulita seperti benteng hantu ini, sekalipun kita telah membuka seluruh peri mati itu juga tak berdaya untuk melihatnya dengan jelas wajah dari mereka itu, dan tak dapat pula untuk mengenal siapa sebenarnya mereka itu. Pau Fang yang sejak tadi berdiri terus di samping itu, mendadak memotong percakapan itu, ujarnya. Membutuhkan sinar apakah? Hal itu sangat mudah sekali. Tangan kirinya mengambil keluar kurek api sedang tangan kanannya mengambil keluar sebuah sapu tangan putih yang dilipat dengan sangat baik untuk dibuat menjadi sebuah sumbuh lampu, kemudian dengan sangat cepat disulutnya sumbuh tersebut. Ruangan batu yang gelap gulita itu segera terlihat sinar api yang berkelebat menerangi ruangan tersebut. Sian Cheng Toa Tiang menoleh memandang sekejap ke arah Pau Fang, kemudian ujarnya. Kita menyuyut kebor ini, bukankah malah akan mengejutkan orang dari Kelurga Lemkong saja? Pejian Tai Su menghela nafas, ujarnya. Jika dilihat dari keadaan serta situasi di hadapan mati kita semua, aku kira tak dapat terhindar lagi akan terjadi suatu pertempuran yang sangat sengit. Ujar Sian Cheng Toa Tiang pula. Ketika Pinto tadi menyembunyikan diri untuk melihat, kehebatan dari kepandayan silat yang dimiliki oleh Lemkong Hujian itu sungguh sangat diluar dugaan, sekalipun beberapa wanita berbaju putih itu pun, aku kira seluruhnya kepandayan silat yang sangat tinggi, apabila kita harus bergebrak satu lawan satu Pinto merasa bahwa kita bukanlah merupakan lawan mereka. Mendadak terdengar Pau Fang dengan dingin mendengus, terlihat dia dengan sangat hebat melancarkan serangan. Ketika semua orang menolahkan kepalanya memandang, tampak seorang lelaki berpakaian hitam mendadak meloncat keluar dan berdiri di atas tanah, serangan hebat yang dilancarkan oleh Pau Fang itu sekalipun dengan cepat mengenai tubuh dari orang lelaki berbaju bitam itu, tetapi ternyata orang itu bagaikan tak pernah melihat dan merasanya sama sekali. Kiranya, pada saat Lemkong Hujian mengundurkan diri dari ruangan batu itu, sekalian membawa pergi tubuh tengtong, sedang orang lelaki berbaju hitam itu sebaliknya diseret keluar dan ditinggalkan begitu saja. Orang berbaju hitam itu sebenarnya setengah duduk setengah berbaring terlentang di atas tanah, kini mendadak dia meloncat bangun dan berdiri tegak. Pau Fang yang telah bertahun-tahun lamanya berkelana di dalam dunia Kangou, di dalam hatinya sejak tadi telah bercuriga terhadap Tengelo Otai yang meninggalkan orang berbaju hitam ini pastilah mempunyai kegunaan yang lain, oleh karena itu dia selalu dengan diam dan sangat berhati-hati sekali memperhatikan segala gerak geriknya, ketika dia nampak dia meloncat bangun dan berdiri tegak, segera dia dengan hebat melancarkan serangan ke arahnya. Tampak orang berbaju hitam itu menggerakkan seluruh tangan dan kakinya, sedang sepasang sinar matanya dengan tajam memperhatikan beberapa orang itu, dengan langkah yang sangat perlahan berjalan mendatang. Di bawah sorotan sinar obor yang remeng tampak wajahnya sangat pucat pasi, sedikit pun tak nampak darahnya, sepasang matanya bulat melotot keluar, rambutnya yang panjang terurai tak karuan, sikap serta gerak geriknya sungguh sangat menakutkan sekali. Jarak antara Sian Cheng Tootiong dengan orang berbaju hitam itu paling dekat, dan pertama-tama pula dia yang diarah, tampak orang berbaju hitam itu berjalan tepat menuju ke hadapannya. Sian Kong Tootiong mendadak menggeserkan langkah kakinya 2. Langkah ke depan dan menghalang di hadapan tubuh Sian Cheng Tootiong, sambil membalikan tangannya mencabut keluar pedang panjang yang tersoran pada punggungnya, terlihat suara sinar keperak-perakan berkelebat di angkasa, dengan nada yang gusar bentaknya. Senjata tajam tak bermata, apabila kau tidak menghentikan langkah kakimu lagi, janganlah menyalahkan kalau pedang panjang di tangan pintu ini tak mengenal ampun lagi. Orang berbaju hitam itu bagaikan telah mengerti apa yang diucapkan oleh Sian Kong Tootang itu, mendadak dia menghentikan langkah kakinya. Sian Cheng Tootiong mendadak dengan nada yang rendah ujarnya sure cepat kau mengundurkan diri, biarlah si Yau Heng mencoba. Bagaimana dengan tenaga dalam serta kepandaian silat yang mereka miliki? Sahut Sian Kong Tootiong Su Heng, urusan yang demikian bahayanya, mana dapat sembarangan menempuh bahaya, biarlah si Yau Heng mencoba suakali tenaga pukulannya. Sian Cheng Tootiong tertawa ujarnya. Kita semuanya telah berhenti di tempat yang keadaannya demikian bahayanya, mana musuh dapat berbicara menempuh bahaya atau tidak. Tubuhnya dimiringkan, dan merebut berdiri di hadapan Sian Kong Tootiong, tangannya diangkat dan mencengkram ke pergelangan kanan dari lelaki berbaju hitam itu. Gerakan dari orang berbaju hitam itu sangat lambat sekali, pergelangan tangan kanannya dengan perlahan ditarik mundur ke belakang, agaknya bersiap hendak menghindarkan diri dari cengkeraman lima jari Sian Cheng Tootiong itu. Tetapi gerakan dari Sian Cheng Tootiong bagaimana cepatnya, dan mana dapat memberikan kesempatan baginya untuk menghindarkan diri, pada saat lima jarinya diputar, dia telah berhasil dengan tepat menyengkeram pergelangan tangan kanannya. Jari dan pergelangan segera bertemu, tiba Sian Cheng Tootiong merasa bahwa kulit dari orang itu samar membawa bawah yang sangat dingin sekali, tanpa terasa dia menjadi tertegun. Di dalam sekejap metu itu pula, gerakan dari orang berbaju hitam itu mendadak berubah menjadi sangat gesit sekali, tangan kirinya diayunkan menepuk ke arah dadanya. Kepandaian silat yang dimiliki Sian Cheng Tootiong adalah bagaimana tingginya, apalagi dia telah merebut posisi terlebih dahulu, tetapi dia memangnya mempunyai niat untuk mencoba orang yang telah diberi obatan oleh orang keluarga Lemkong yang kemudian disimpan di dalam peti mati yang terletak di dalam ruangan batu yang sangat dingin ini, kepandaian silat serta tenaga dalamnya mempunyai keanehan, apa? Dan dimanakah terletaknya keanehan tersebut? Dia tidaknya mengambil kesempatan ini untuk mencelakakan musuh, kaki kirinya mendadak bergeser ke samping, tiba dengan putaran yang sangat lebar dia berhasil menghindarkan diri dari serangan yang dilancarkan oleh lelaki berbaju hitam itu, bersamaan pula dia melepaskan pergelangan tangan kanan dari lelaki berbaju hitam itu, dan melayang mundur ke belakang sejauh 4-5 tindak. Orang berbaju hitam itu setelah terbentur satu kali dengan jari tangan Sian Cheng To'o Tiang, gerakannya yang sangat lambat itu mendadak berubah menjadi berkobar, sepasang tangannya digerakkan dan dengan ganas menubruk ke arah Sian Cheng To'o Tiang. Sian Cheng To'o Tiang memangnya mempunyai niat untuk mencoba kepandaian silat dari pihak lawan, oleh karena itu dia tidak mau mengerahkan seluruh tenaganya untuk balas melancarkan serangan, hanya dengan gerakannya yang sangat lincah itu menghindar ke samping, dan dengan senaknya melancarkan satu kali serangan mengancam belakang punggung dari lelaki berbaju hitam itu. Sepasang tangan lelaki berbaju hitam itu diputar sedemikian rupa dengan keras memudahkan serangan telapak tangan yang dilancarkan oleh Sian Cheng To'o Tiang. Sian Cheng To'o Tiang dengan diam mengerahkan satu bagian lagi, dan dilancarkan keluar. Telapak dan tangan kedua orang itu segera terbentur satu sama lainnya, sepasang alis Sian Cheng To'o Tiang mendadak dikerutkan, diam pikirnya. Penaga dalam orang ini sungguh tidak lemah. Ujung bajunya segera dikebutkan, terlihat ujung bajunya berkibar dan menyingkir ke samping. Orang lelaki berbaju hitam itu mendadak berteriak-teriak dengan suara yang sangat aneh, sepasang tangannya bersama-sama ditarik kembali, tubuhnya maju ke depan sedang sepasang tangannya sekali lagi diulurkan ke depan melancarkan serangan, gerakannya mirip sekali dengan gerakan seekor kera, ternyata orang itu telah mengerahkan ilmu Tongpit Xin Qian yang terdiri dari 32 jurus. Sian Cheng To'o Tiang mempunyai hati untuk melihat sekalian asal-usulnya, dia hanya menggunakan gerakan tubuhnya yang gesit menghindarkan diri dari serangan tersebut, jubahnya berkibar dan menghindarkan diri dari tengah serangan yang dilancarkan orang berbaju hitam itu, dan tidak membalas serangan lagi. Pek Jien Tai Su sekalian yang melihat pertempuran itu, tampak bahwa gerakan serangan yang dilancarkan orseng berbaju hitam itu ternyata tidak lemah, babkan makin menyerang makin bertambah cepat, sedang kehebatan setiap pukulan dan serangan yang dilancarkan makin lama makin gencar, di dalam sekejap mata saja dia telah melancarkan. 3.40 jurus banyaknya. Sian Cheng To'o Tiang sambil menghindarkan diri dari serangan yang mengancam dirinya, sambil tertawa ujarnya. Ilmu Tong Pitsin Sian orang itu telah mencapai kesempurnaan 8 bagian saja, apabila bukannya karena perkirannya telah dikuasai oleh obat yang diminumkan oleh orang keluarga Lemkong. Kepada ini perubahan dari setiap gerakan serangannya akan jauh lebih hebat dan lebih lihai, kemungkinan sekali orang ini adalah anak murid dari H.O.O.Sian atau si Dewa Kera, Ku Ithoa di Gunung Tiang Pek San, di luar perbatasan. Pada saat dia berbicara sambil tertawa itu, diam-diam mengerahkan tenaga dalamnya balas melancarkan serangan sebanyak dua kali, terlihat orang berbaju hitam itu segera terdesak mundur sebanyak dua langkah ke belakang. Mendadak terdengar suara yang sangat gemerisik sekali, dua buah pintu dari ruangan batu itu mendadak terpentang dan membuka dengan sendirinya. Lemkong Hujian yang rambutnya telah berubah menjadi memutih seluruhnya itu dengan mencekal tongkat bambunya berdiri tegak di depan pintu ruangan tersebut. Dua orang wanita cantik yang memakai baju berwarna putih berdiri di sebelah kanan dan kiri di belakang tubuhnya. Telapak tangan kiri dari Sian Cheng To'o Tiang mendadak membacok dengan sangat keras sekali, tangan kanannya dengan jurus Hoa Lyong Tiancing atau menggambar naga menotok mete, terlihat jari tengah dan jari telunjuknya dikerasnya menotok jalan darah Cian Chin Hiat di pundak kiri dari lelaki berbaju hitam itu. Gerakannya dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa, lelaki berbaju hitam itu baru saja menghindarkan diri dari totokan yang dilancarkan secepat kilat itu, jalan darah Cian Chin Hiat di pundak kirinya segera tertotok serta rubuh ke atas tanah. Terhadap hidup matinya orang berbaju hitam itu agaknya Lemkong Hu Jien sedikit pun tidak mengambil peduli, dia tertawa dingin, pujinya. Gerakan yang sangat bagus sekali. Teng Elo Otai memasukkan tangannya ke dalam sakunya, dan mengambil keluar lima buah senjata rahasia Tuihun Pekuting atau jarum tulang putih pengejar nyawa, dan bersiap untuk dilancarkan keluar. Cian Cheng To'o Ti yang setelah menotok tubuh lelaki berbaju hitam itu, sikap serta wajahnya masih tetap tenang sekali, sambil memutarkan tubuhnya ujarnya. Ucapan yang bagus sekali, harap Hu Jien jangan mentertawakan. Sinar matu dari Lemkong Hu Jien yang dingin dan tajam itu menyapu ke sekeliling tempat itu, dengan tawar ujarnya. Kalian terdapat pendekta dan Tosu, laki perempuan menjadi satu, aku kira kalian seluruhnya pastilah jago berkepandaian tinggi di dalam. Dunia Kang Ho yang mempunyai nama tidak rendah, ternyata berani memasuki perkampungan keluarga Lemkong kami, mengapa tidak mau dengan wajah yang asli untuk menemui aku, apakah dapat dikata kalian masih takut dagan beberapa orang wanita dari keluarga kami? Sian Cheng To'ori yang termenung sejenak dan berpikir keras, sejenak kemudian dia menarik kain hitam yang mengerubungi wajahnya, sambil ujarnya. Pinto adalah Sian Cheng dari Butong Sam Yuan Koan. Sahut Lemkong Hu Jien. Selamat datang, selamat datang, kiranya adalah Chiang Bun Jin dari Butong Pei. Sambil tertawa ujar Cheng To'o Tiang. Hu Jien terlalu memuji. Lemkong Hu Jien tidak menanti dia melanjutkan perkataan yang belum selesai diurcapkan itu, sinar matanya berputar dan memandang Pek Jien Tai Su yang memakai jubah Hu E Sio itu, lanjutnya. Saudara memakai jubah seorang Hu E Sio, aku kira pastilah merupakan seorang Hu E Sio yang berilmu tinggi dari kuil Siao Lim Sie. Pek Jien Tai Su menarik kain hitam yang menutupi wajahnya sambil sahutnya. Om Intobut, Pincheng adalah Pek Jien. Lemkong Hu Jien menjadi tertegun, sejenak kemudian dia tertawa terbabak, ujarnya. Bagus sekali. Butong, Siaw Lim, Chiang Bun Jin dari kedua partai yang mempunyai nama yang sangat terkenal sekali di dalam dunia Kang Ho pada saat ini, ternyata seluruhnya telah datang ke dalam perkampungan keluarga Lemkong kami, sungguh membuat kami sangat bangga sekali dan pula merupakan suatu urusan yang belum pernah kami alami. Ujar Pek Jien Tai Su. Li Si Chu. Sinar matu dari Lemkong Hu Jien telah berpindah ke atas tubuh Pek Tai serta Pek Siang Tai Su, Ujarnya. Kalian berdua sungguh tak dapat dilihat wajah aslinya tetapi aku kira kalian pastilah merupakan orang yang mempunyai asal-usul yang sangat terkenal sekali. Pek Tai Tai Su sering berkelana di dalam dunia Kang Ho, Sehingga pengalaman yang didapatkan pun sangat luas sekali, sambil melepaskan kain hitam yang menutupi wajah mereka, sambil tertawa ujarnya. Sekalipun kami berhadapan muka dengan kalian dengan wajah kami yang asli aku kira kau pun tidak akan dapat mengenal diri Chai He. Lemkong Hu Jien mengerahkan sinar matanya yang tajam untuk memandang, Ternyata benar dia sama sekali tak mengenalnya, tetapi dia jadi orang sangat dingin sekali, sambil tertawa dingin, ujarnya. Kalian ternyata dapat berjalan bersama-sama dengan Chiang Bun Jin dari Butong serta Siaw Lin Pei, Kedudukan serta tingkatannya di dalam dunia Kang Ho, aku kira juga tidak berselisih jauh. Pek Jien Tai Su merangkap tangannya di depan dada sambil ujarnya. Li Si Chu, Chai He mempunyai beberapa perkataan yang sesuai untuk dibicarakan, dan ingin mendapatkan penyesalan dari Li Si Chu. Ujar Lemkong Hu Jien. Apakah kau ingin bertanya kepadaku, siapa saja yang diletakkan di dalam peti mati kemudian disimpan di dalam penjara pembingung nyawa yang sangat dingin ini, benarkah? Ujar Pek Jien Tai Su. Mengenai urusan ini, aku memang akan menanyakannya, tetapi yang Pin Cheng hendak tanyakah terlebih dahulu bukanlah mengenai urusan ini. Ujar Lemkong Hu Jien. Tai Su silahkan untuk berbicara. Ujar Pek Jien Tai Su lagi. Tionggoan Su Cinchu apakah terluka di tangan Hu Jien? Dengan dingin sahut Lemkong Hu Jien. Tionggoan Su Cinchu kah dia berada di dalam peti mati yang berjajar-jajar di tempat ini. Tanya Sian Cheng Toh Oti yang pula. Pintun mempunyai seorang sute, yang bernama Sian Guat entah sekarang berada di mana. Lemkong Hu Jien tertawa menyeramkan, sahutnya. Semuanya berada di dalam penjara pembingung nyawa ini. Orang itu entah telah mempunyai dendam sakit apakah dengan orang dari keluarga Lemkong kalian dan ternyata telah ditawan seluruhnya oleh Hu Jien yang kemudian disimpan di dalam peti mati dan diletakkan di dalam ruangan yang demikian dinginnya. Sahut Lemkong Hu Jien. Anak kecil dari beberapa turunan dari keluarga Lemkong kami, seluruhnya telah tewas dan hilang tanpa bekas, kalian berdua mengapa sama sekali tidak ambil peduli. Ujar Pek Jien Taisu. Menurut apa yang Pintun ketahui Tionggo An Su Chin Cho selamanya tidak pernah berhubungan dengan orang dari bulim, dan tidak mungkin mereka akan ikut pula di dalam peristiwa balas-membalas yang terjadi di dalam bulim. Lemkong Hu Jien mendongakan kepalanya tertawa terbahak babak, ujarnya. Aku tidak mempunyai kegembiraan untuk berebut mulut dengan Taisu sekalian. Berkata sampai di lini dia berhenti sejenak, kemudian lanjutnya lagi. Kalian dapat memasuki jauh sampai penjara pembingung nyawa dari keluarga Lemkong kami ini, dan mengetahui rahasia yang terdapat di dalam tempat ini, tentang hal ini mau tak mau membuat hatiku merasa sangat tidak puas, waktu datang masih terdapat jalan, tetapi untuk keluar dari tempat ini aku kira akan sangat sukar sekali untuk menemukan jalan keluar lagi, ini hari kalian janganlah mengharapkan dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat. Dia menolahkan kepalanya dan berkata terhadap wanita berbaju putih yang berdiri di sisi kirinya, ujarnya. Sugiyok, tutup pintu besi tersebut. Chang Sugiyok menyahut, dengan sangat cepat sekali dia menekan pada suatu tombol di sudut dinding tersebut, dua buah pintu besi yang sangat besar itu mendadak dengan sendirinya menutup kembali. Sian Cheng Toh Oti yang tersenyum, ujarnya. Hujien tak usah menjadi gugup kami sekalian ternyata berani datang kemari sudah tentu telah sejak tadi tidak memikirkan mati hidupnya lagi, tetapi pada saat sebelum bergebrak pintu ingin bertemu muka satu kali dengan suteku, entah Hujien apakah dapat menyetujuinya. Lemkong Hujien menyahut dengan sangat dingin sekali. Apabila aku tidak menyetujuinya. Wajah dari Sian Cheng Toh Oti yang berubah hebat, sahutnya. Pintu sudah tentu tak dapat memaksanya. Lemkong Hujien perlahan-lahan menurunkan tongkat bambunya, dan duduk bersila di atas tanah, sambil merogoh ke dalam sakunya mengambil sebuah suling yang terbuat dari tembagia dan panjang 7-8 cun, ujarnya. Sia Wain, Butong merupakan dua buah partai yang paling besar di dalam dunia kangong, kepandayan silat yang dimiliki pun tentunya telah mencapai pada taraf kesempurnaan, tetapi aku percaya bahwa kalian berdua belum pernah melihat rahasia yang terdapat di dalam keluarga Lemkong kami, Ini hari aku masih ingin kalian berdua untuk pertama kalinya melihat kehebatannya. Dengan nada yang rendah ujar Sian Keang Toh Oti yang, nenek tua siluman seluruh tubuhnya diliputi oleh hawa yang sangat sesat, entah dia mau membuat permainan gila apalagi, menolong Suheng paling penting, Janganlah mengulur waktu lebih lama lagi dengan mereka itu, untuk menghindarkan diri dari akal busuk yang sedang mereka rencanakan. Teng El Ota'i mendadak dengan nada yang sangat tinggi melengking membentak. Kau membawa puteraku ke tempat mana sahut Lemkong Hu Jien. Janganlah beribut terlebih dahulu, puteramu masih hidup di dalam dunia ini dengan sehat walafiat. Sian Ceng Toh Oti yang menoleh memandang sekejap ke arah Pek Gien Tai Su, ujarnya. Lemkong Hu Jien jadi orang sangat bahaya sekali dan sangat kejam, akal busuknya banyak, kita semua tak dapat terkena pancingannya, menurut pendapat Pinto, lebih baik kita turun tangan terlebih dahulu untuk menguasai mereka barulah berbicara lagi. Sahut Pek Gien Tai Su. Perkaraan yang diucapkan oleh Teng Heng beralasan juga. Sian Ceng Toh Oti yang membalikan tangannya mencabut keluar pedang panjangnya yang disorankan di punggungnya itu, baru saja akan turun tangan menyambut kedatangan musuh. Sian Ceng Toh Oti yang mendadak merebut maju ke depan sambil mementak dengan nada yang sangat nyaring, dia menyabatkan pedangnya menerjang ke depan. Terlihat bayangan putih berkelebar Ceng Su Giok ternyata telah maju ke depan menyambut kedatangan serangan tersebut, wajahnya yang cantik jelita itu terlihat sangat dingin kaku, sepatah kata pun tak diucapkan keluar, sedang wajahnya pun tidak memperlihatkan perubahan sedikitpun dan menghalangi jalan maju dari Sian Ceng Toh Oti yang. Pedang di tangan Sian Ceng Toh Oti yang disabitkan ke depan, sambil ujarnya. Silahkan mengeluarkan senjata. Dia menjaga kedudukan serta tingkatan dirinya sendiri, dan tidak ingin bergebrak dengan menggunakan sebilah pedang melawan seorang wanita yang melawannya dengan menggunakan tangan kosong. Tangan kanan Ceng Su Giok merogoh ke dalam sakunya, dan mengambil keluar sebuah sabuk berwarna merah yang digetarkan, segera terlihat sabuk tersebut berubah menjadi sepanjang delapan sembilan kaki dengan mendatar menyapu keluar. Sekalipun hanya merupakan suatu sabuk saja, tetapi begitu dicekal. Di tangan Ceng Su Giok, sebaliknya berubah bagaikan sebuah toja yang dibuat dari baja, dengan tegak mengeras menyapu datang dan disertai suara angin sambaran yang sangat hebat. Sian Ceng Toh Oti yang merasa sangat terkejut sekali, diam pikirnya. Titik 2. Tidak dapat diihat ternyata wanita ini mempunyai tenaga dalam. Yang demikian sempurnanya, tidaklah dapat dipandang ringan. Pedang panjangnya digetarkan, dengan menggunakan jurus tuwi cuang wangguat atau mendorong jendela memandang bulan, dengan mendatar menyabet ke arah tubuh musuh. Bagaimanapun juga sabuk berwarna merah itu tetap merupakan suaru benda yang sangat lemas sekali, begitu terbentur dengan pedang panjang di tangan Sian Ceng Toh Oti yang, segera dia menjadi bengkok, terlihat bayangan merah berkelebat, dan menyambar ke arah leharnya. Dalam hati Sian Ceng Toh Oti yang terasa menjadi tergetar, diam pikirnya. Celaka. Segera dia merendahkan tubuhnya, dan menghindarkan diri dari serangan tersebut, sedang pergelangan tangan kanannya mengerahkan tenaga dalam, pikirnya hendak memutuskan sabuk berwarna merah itu. Tetapi siapa tahu Chang Su Giok dengan meminjam kesempatan itu mendesak maju ke depan, sambil melayangkan tendangan santar mengancam dadanya, lima jari yang halus dari tangan kirinya bersamaan waktunya mencengkram ke arah bahunya. Pedang panjang dari Sian Ceng Toh Oti yang melilit menjadi satu dengan sabuk merah itu, untuk sesaat dia tak berhasil untuk menariknya kembali, kini nampak tangan dan kaki dari pihak lawannya bersamaan waktunya menerjang ke arahnya, terpaksa dia menarik hawa murninya dengan menempelkan tubuhnya ke atas tanah dengan cepat dia mundurkan dirinya ke belakang. Untung baginya perubahan gerakan tubuhnya dilakukan sangat cepat sekali, sehingga dengan sangat berbahaya sekali berhasil menghindarkan diri dari serangan yang sangat bahaya itu, sedang pedang panjang di tangannya pun hampir terlepas dari cekalannya. Pada saat dua orang itu saling bergebrak di dalam satu jurus, bahaya yang mengancam dirinya ternyata demikian hebatnya. Di hadapan Chiang Bunjin dari Siaw Pei serta Tengelo Otai, Sian Keang Toh Oti yang berhasil didesak mundur oleh pihak lawan, di dalam hatinya dia merasa sangat berduka sekali, tetapi tenaga dalam yang dimiliki telah mencapai pada taraf kesempurnaan, sedang imannya pun sangat tebal sekalipun kegusarannya telah memuncak, tetapi tetap berusaha sekuat tenaga untuk tetap menjaga ketenangan pada wajahnya, sehingga membuat hatinya tidak menjadi kacau, diam-diam mengatur pernafasannya satu kali dan sekali lagi dengan mencekal. Pedangnya maju ke depan. Pei Siang serta Pei Tai Tai Su yang sedang dengan berdiri di samping menonton jalannya pertempuran itu, nampak keadaan di mana Sian Keang Toh Oti yang dikalahkan oleh wanita berbaju putih tersebut, di dalam hatinya diam segera meningkatkan kewaspadaannya. Pei Tai Tai Su mendadak mengerahkan iimu menyampaikan suaranya, dengan nada yang rendah hujarnya kepada Pei Siang Tai Su. Chiang Bun Su Heng memerintahkan kau tinggal dan berjaga di muka lorong tersebut, kau ternyata ikut pula masuk ke dalam ruangan ini, pertempuran yang diadakan ini hari, tidak peduli kita dapat memenangkan siluman tua itu, aku kira juga sangat sukar untuk keluar dari lorong itu. Pei Siang Tai Su pun mengerahkan ilmu menyampaikan suaranya, sahutnya. Di luar dari lorong tersebut, masih ada orang berkepandaian tinggi lainnya yang menjaga di sana, hal yang jeltas dari persoalan tersebut, aku telah melaporkan dengan cermat kepada Chiang Bun Su Heng, tak usahlahkah sampai menjadi khawatir. Tanya Pei Tai Tai Su. Siapakah orang itu? Sahut Pei Siang Tai Su singkat. Tidak dikenal. Ujar Pei Tai Tai Su pula. Kalau begitu mengapa kau demikian berlegah hatinya masuk ke dalam ruangan ini? Sahut Pei Siang Tai Su. Aku masuk ke dalam ruangan ini adalah karena terdesak olehnya, dia bilang bahwa apabila kita bertiga bergabung diri untuk melawan pihak musuh, kekuatannya akan bertambah hebat satu kali lipat, kekurangan satu orang kekuatannya pun akan jauh kurang. Mendadak terdengar suara aneh yang memekikan telinga sehingga membuat telinga setiap orang yang hadir di tempat itu menjadi sakit berkumandang datang dengan nyaringnya. Orang itu segera menolahkan kepalanya memandang, tampak lemkong hujian telah mengangkat suling yang pendek itu dan mulai meniupnya, suara aneh yang mirip dengan auman serigala dan jeritan setan itu berkumandang dari suling pendek yang sedang ditiup tersebut. Pada saat ini, Sian Keang To'o Tiang telah berjalan mendesak ke arah Chang Su Giok, jarak di antara kedua belah pihak pun telah tak lebih dari tiga tindak saja. Chang Su Giok di dalam satu kali serangan saja telah berhasil mendesak mundur Sian Keang To'o Tiang, sebenarnya dia dapat mengambil kesempatan tersebut untuk mengejar lebih lanjut dan memenangkan pertempuran itu, tetapi dia sebaliknya malah berdiri tegak. Di tempat semula tanpa bergerak sedikit pun juga, Sian Keang To'o Tiang sekali lagi sambil mencekal pedangnya maju ke arahnya, dia bagaikan tak pernah melihat akan hal tersebut, bagaikan dia telah merasa bahwa kemenangan pasti akan didapatkan olehnya, sehingga dia menampilkan sikapnya yang sangat tenang tersebut. Sian Keang To'o Tiang menggoyangkan pedang panjang yang dicekal di tangannya itu, terlihat berkelebat dua buah sinar pedang yang menyilaukan mata, dengan dingin bentaknya. Kepandaian yang dimiliki Hu Jien, Plinto sangat memuji sekali, dan kini mohon pengajaran barang sutu dua jurus lagi. Dia yang mempunyai asal-usul dari suatu perguruan yang mempunyai nama yang terkenal pun jarang sekali barkelana di dalam dunia Kang Ou, di dalam hatinya masih sangat jujur sekali, dan tak mengenalkan akal licik dari dunia Kang Ou, sekalipun dia telah mendapatkan hinaan, tetapi tetap tak mau menghilangkan derajat serta kedudukannya. Chang Su Giyok tertawa dingin ujarnya. Aku kira kau bukanlah merupakan lawanku. Wajah dari Sian Keang To'o Tiang berubah hebat, ujarnya, Hu Jien harap berhati. Pedang panjangnya disertai dengan sambaran yang sangat santar menabas ke tubuh pihak musuh. Tubuh dari Chang Su Giyok yang lemah itu berturut mengundurkan diri ke belakang sebanyak beberapa tindak, dan mengundurkan diri dari serangan yang mengancam dirinya, tetapi dia tetap tidak turun tangan membalas serangan tersebut. Sian Keang To'o Tiang merasa sangat heran sekali, diam pikirnya. Orang ini tak mau balas melancarkan serangan balasan, entah mempunyai maksud tujuan apa. Di dalam sekejap metu saja, mendadak terdengar suara gempuran yang sangat hebat sekali berkumandang datang. Ketika dia menolehkan kepalanya memandang, tampak sebuah tutup peti mati mendadak melayang ke atas, sedang orang berbaju bitang yang berbaring di dalam peti mati itu pun mendadak bangkit berdiri. Suara itu setiap kali berbunyi, berturut-turut tak hentinya sepuluhan buah tutup dari peti mati tersebut melayang ke angkasa dari setiap peti mati itu, bangkit seorang berbaju hitam dengan gagahnya. Suara suling tembaga yang bagaikan teriakan setan dan jeritan hantu serta bagaikan auman serigala lapar itu makin lama makin bertambah nyaring sehingga menyakitkan telinga berpuluh-puluh lelaki berbaju hitam itu dengan cepat bersama-sama menggerakkan lakinya turun dari dalam peti mati itu. Hal ini merupakan suatu perubahan yang sangat mengejutkan sekali, agaknya suara nada yang menyakitkan telinga itu mempunyai Kekuatan yang sangat gaib sekali sehingga dapat menguasai mayat hidup yang tersimpan di dalam ruangan batu yang sangat dingin ini. Sekalipun Pek Jintai Su yang mempunyai iman sangat tebal juga merasakan dalam hatinya menjadi berdebar-debar, sambil merangkap tangannya di depan dada, diam-dia berdoa menurut ajaran Buddha. Dua orang huwasyo dari angkatan Pek di dalam siaulimbe yang mempunyai kepandayan silat yang tinggi pun agaknya juga merasakan sangat terkejut sekali oleh perubahan yang terjadi di depan matanya itu, hatinya terasa menjadi agak tidak tenteram. Sian Cheng To'o Tiang dengan perlahan membentak. Sian Ko'ang Sute cepat mengundurkan dirinya kemari. Bersamaan waktunya dia mencabut keluar pedang panjangnya yang disorankan di punggungnya itu. Sian Ko'ang To'o Tiang menyahut dan mengundurkan diri ke samping tubuh Sian Cheng To'o Tiang. Teng Elo Otai dengan perlahan-lahan mengangkat senjata rahasianya yang dicekal tangan kirinya, sedang dari matanya memancarkan sinar yang sangat tajam menyapu ke arah lelaki berbaju hitam yang berdiri di sekeliling tubuhnya, asalkan orang berbaju hitam di sekelilingnya itu mempunyai gerakan sedikitpun, senjata rahasia beracun yang sangat ganas itu segera akan dilancarkan keluar mengancam orang itu. Terdengar suara suling tembaga yang mengeluarkan suara aneh itu berbunyi terus tak hentinya, sedang mati peti mati yang terdapat di dalam ruangan batu itu pun berturut-turut terbuka tutupnya, setiap tutup peti mati itu melayang ke atas seorang lelaki berbaju hitam bangkit berdiri pula dan berjalan turun dari peti matinya. Tak sampai beberapa waktu kemudian, tutup peti mati yang terdapat di dalam ruangan batu itu sebagian besar telah terbuka, 4-50 orang berbaju hitam dengan rapat mengepung beberapa orang yang berada di tengah kepungan itu. Pikiran dari Sian Chengto Oti yang sangat teliti sekali, sekalipun dalam hatinya terasa agak tergetar oleh keadaan yang berubah dengan hebat itu tetapi matanya tetap dengan teliti memandang keadaan di sekitar tempat tersebut, tampak di dalam berpuluh-puluh peti mati itu masih banyak yang terlihat tutup dari tepi mati itu bergebrak beberapa kali, tetapi tetap tak sampai terbuka, agaknya orang yang berbaring di dalam peti mati itu tak mempunyai tenaga untuk mendorong membuka tutup dari peti mati tersebut. Mendadak suara suling tembaga, itu berhenti berbunyi, sedang ruangan batu itu pun berubah menjadi sangat sunyi sekali. Sekonyong-konyong terdengar Sian Keangto Oti yang berteriak, bukankah itu adalah Sian Guat Suheng? Sinar matu dari Sian Ceng To Oti yang segera berputar, ternyata tidak salah lagi tampak Sian Guat To Oti yang seluruh tubuhnya memakai baju berwarna hitam, dan bercampur di antara orang berbaju hitam lainnya. Sian Keangto Oti yang agaknya tidak dapat menahan perasaan yang bergolak di dalam hatinya, dengan keras yang membentak, sedang tubuhnya menubruk maju ke arah Sian Guat To Oti yang. Sian Ceng To Oti yang dengan cepat menyambar dan mencengkeram pergelangan kiri dari Sian Keangto Oti yang, sambil dengan nada yang rendah ujarnya. Pikirannya telah dikuasai oleh orang dari keluarga Lem Kong itu, mana masih dapat mengingat kau adalah sutenya. Kematian yang dialami Suhaunya pada 30 tahun yang lalu, segera teringat kembali di dalam benaknya, tanpa terasa hatinya menjadi meringkik. Terdengar Lem Kong Hujien tertawa terkekeh-kekeh, dengan tingginya, sahutnya. Tidak salah, pikiran dari orang ini seluruhnya telah dapat aku kuasai, jangan dikata kalian subengte, sekalipun orang tua atau putranya sendiri sekalipun dia juga tak akan mengenalnya kembali. Suara ucapannya sekalipun berputar, tetapi arti dari setiap perkataan yang diucapkan itu ketika masuk ke dalam telinganya, terasa mempunyai suatu perasaan yang sangat menakutkan dan menyeramkan. Peh Jien Tai Su dengan perlahan memuji nama Buddha, ujarnya. Hal ini sungguh merupakan pembunuhan masalah yang belum pernah terjadi di dalam bulem. Lem Kong Hujien mengetukkan tongkat bambunya ke atas tanah, dengan perlahan-lahan dia berjalan ke depan beberapa langkah, ujarnya. Di antara orang ini, bukan saja terdapat si An Cheng To O Ti yang dari Butong Pei, masih ada Tionggo An Su Chin Chu serta Chiang Bun Jin dari perguruan Yan Chia Bun di darah Chie Chou, Yan Hang Keng. Ketika sinar metu dari Peh Jien Tai Su berputar ternyata tidak salah lagi menemukan dan Tionggo An Su Chin Chu juga bercampur di antara orang yang berbaju hitam itu, hanyalah pada saat ini mereka telah tidak memiliki sikap serta tindak tanduk yang gagah perkasa. Seperti waktu itu, sinar metu dari setiap orang yang berada di sana sangat sayu sekali, sedang perasaannya pun kelihatan sangat bimbang dan bingung, bagaikan seorang yang telah meninggal beberapa hari lamanya, dan baru saja ditarik keluar dari dalam peti mati. Lam Kong Hu Jin nampak para jago di hadapannya seluruhnya telah digetarkan hatinya oleh perubahan yang terjadi di hadapan mereka, dia tertawa aneh dengan sangat seram sekali, ujarnya. Kalian seluruhnya merupakan jago yang mempunyai nama besar di dalam bulin, tetapi terhadap perubahan yang terjadi di hadapan mata merasakan sedikit menjadi bingung dan bimbang tak karun, sehingga pejekirannya pun menjadi kalut. Aku melakukan pekerjaan selamanya selalu sangat cepat sekali, kalian nantipun aku kira juga sukar sekali untuk menghindarkan diri seperti mereka itu juga, oleh karena itu mulai saat ini sebelum pikiran kalian menjadi lenyap. Tak usahlah ragu untuk menanyakan segala urusan yang menurut anggapan kalian kurang paham. Wajahnya mendadak berubah sangat hebat sekali, dan berubah menjadi dingin menakutkan sekali, membuat para jago yang melihat akan hal itu menjadi sangat bingung, mereka hanya merasa bahwa makin lama bergaul dengan Lam Kong Hu Jin, makin tidak paham pula terhadap segala gerak-geriknya. Sinar matusian Cheng To'oti yang berkelebat memandang ke sekitar tempat itu, tampak orang berbaju hitam yang baru saja meloncat turun dari dalam peti mati itu, dengan sangat tenang sekali berdiri tak bergerak sedikit pun juga di sekitar tempat itu, kelihatannya sebelum mendapatkan perintah dari suara suling tembaga itu orang itu pastilah tidak akan turun tangan untuk mulai bergebrak menubruk ke arah mereka, segera dengan perlahan dia berbatuk-batuk, ujarnya. Pinton mempunyai beberapa soal yang sukar sekali untuk dipecahkan, harap Hu Jin mau memberikan penjelasan seperlunya. Sahut Lam Kong Hu Jin To'oti yang silahkan berbicara. Ujar Sian Cheng To'oti yang lagi. Pinto sekalipun tidak berani diucapkan bahwa Pinto pandai di dalam hal obatan, tetapi terhadap pelajaran seperti itu aku telah belajar lama sekali, di dalam ingatan Pinto agaknya terdapat banyak sekali obatan yang dapat membuat ingatan dari seseorang menjadi lenyap untuk selamanya, dan tak mungkin akan mengenal orang tua maupun putra, putrinya sendiri, tetapi kepandaian silatnya tak dapat hilang lenyap. Lam Kong Hu Jin tertawa dingin, ujarnya. Setiap orang asalkan telah memasuki penjara pembingung nyawa dari keluarga ku ini, sekalipun ingatan terhadap apa yang telah terjadi sebelumnya menjadi lupa sama sekali, tetapi di dalam hal kepandaian silat makin lama makin menjadi lihai, entah To'oti yang mau mempercayainya atau tidak. Sian Cheng To'oti yang menganggukan kepalanya, Ujarnya, Pinto percaya terhadap perkataan yang diucapkan oleh Hu Jin itu, bukanlah merupakan ucapan yang membual orang itu memangnya seluruhnya masih memiliki kepandaian silat dari asal mereka, asalkan tangan dan kaki mereka jalannya darah menjadi lancar kembali, kepandaian silatnya tak akan menjadi lenyap, dan tak akan menjadi kurang pula, Oleh karena itu, Pinto dapat mengambil kesimpulan bahwa pikiran dari orang itu pastilah bukan dikuasai oleh semacam obat-obatan, sekalipun terdapat obatan juga lah bukan hal yang penting. Di dalam mempengaruhi hal ini, atau mungkin memangnya Hu Jin dengan meminjam nama dari obatan itu sengaja untuk mengganggu orang lain. Lam Kong Hu Jin tertawa dengan menyeramkan, ujarnya. Thoth yang ternyata merupakan seorang yang sangat teliti sekali. Dia tertawa terbahak-bahak, kemudian lanjutnya lagi. Tidak salah, obatan kemungkinan sekali dapat membuat seseorang menjadi hilang lenyap sekali ingatannya, sehingga melupakan seluruh kejadian yang dialaminya dahulu, tidak mengenal terhadap anak istri maupun orang tuanya sendiri, tetapi tidak mungkin dapat membuat kepandayan silat yang dimilikinya itu mendapatkan kemajuan yang pesat. Tetapi aku merasa bahwa bukannya aku sedang membual, apa yang aku katakan setiap kata dan setiap kalimat semuanya tak ada yang bukan sungguh. Hal ini merupakan suatu rahasia dari manusia di dalam hidupnya. Orang yang dapat mengetahui rahasia itu di dalam dunia ini aku kira juga hanya aku beserta beberapa turunan menantuku saja. Sian Cheng To'oti yang termenung sejenak, kemudian ujarnya lagi. Pintso percaya bahwa apa yang Hu Jien ucapkan itu seluruhnya. Merupakan ucapan yang sungguh. Dua buah matanya memancarkan sinar yang sangat tajam sekali, dengan perlahan-lahan menyapu kesekeliling ruangan itu sejenak, kemudian lanjutnya lagi. Tetapi, orang berbaju hitam yang mengepung kali ini belum mencapai kesempurnaan seluruhnya, apabila ingin menggunakan kekuatan dari orang ini untuk menghadapi Pintso beserta Chiang Bun Jin dari Shou Limpei. Aku kira masih sangat sukar sekali untuk menyerupai apa yang Hu Jien kehendaki, apalagi senjata rahasia beracun dari keluarga Teng di daerah Shou Chou begitu mengenai darah segera akan binasa. Orang ini setelah mulai turun tangan, aku takut kalau sampai terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan dan kau kehilangan orang ini. Lam Kong Hu Jien semula menjadi tertegun, kemudian diikuti dengan tertawa dingin, ujarnya. Orang ini sekalipun jika dilihat sinar matanya sangat sayu sekali, tetapi begitu mereka segera akan mulai menjadi lancar kembali, sedang kepandayan silat yang mereka miliki pun akan pulih kembali. Dengan dingin dan menyapu sekejap ke arah sekeliling tempat itu, kemudian lanjutnya. Apalagi di antara orang itu, sebagian besar terdiri dari anak murid dari seluruh partai besar yang ada di dalam dunia Kang Ou saat ini, dengan orang yang sangat ternama di dalam dunia Kang Ou, serta dengan kalian mungkin sekali mempunyai ikatan persahabatan atau keluarga, tidak peduli dari kedua belah pihak siapa yang sampai menderita luka atau binasa, terhadap keluarga LEM Kong kami juga tidak mengalami kerugian sedikit pun juga. Teng Elo Otai menggelengkan kepalanya, sambil menghela nafas panjang, ujarnya. Selama hidupku sampai kini kau merupakan orang yang paling kejam di dalam dunia ini yang pernah aku temui. Tiba wajah dari LEM Kong hujian berubah menjadi sangat keren, ujarnya. Aku melihat bahwa kalian seluruhnya merupakan Chiang Bunjian atau sederajat dari suatu partai besar yang sangat terkenal di dalam bulim pada saat ini, sehingga telah melanggar peraturan biasanya dan menghilangkan beberapa saat untuk berbicara dengan kalian, juga telah membuat kalian mengerti sangat banyak sekali urusan yang sangat diluar dugaan semula. Keluarga LEM Kong kami telah menerima hinaan dan malu yang sangat besar sekali, selama berpuluh-puluh tahun lamanya kami tinggal di dalam rimba Tiong Ching Lim ini terhadap kematian yang dialami oleh anak cucu kami tidak pernah menggubrisnya sama sekali tetapi gerakan pembalasan yang dilancarkan kali ini, sejak sebelumnya sudah tentu kami telah mengadakan persiapan yang masak dan menyusun rencana yang sempurna, bukannya aku membual, cukup dengan jago berkepandayan tinggi dari bulim yang berada di dalam penjara pembingung nyawa ini saja, sudah bukan merupakan lawan daripada orang dari sembilan partai besar kalian. Pe Jien Tai Su dengan nada yang rendah memuji kepada Buddha, ujarnya. O Min Tohut, Pin Cheng mempunyai suatu urusan yang hendak ditanyakan. Sahut Lem Kong Hu Jien Waktu telah tidak pagi lagi, waktuku untuk mulai melatih ilmu pun telah tiba, tak mempunyai kesempatan lagi untuk membicarakan urusan tetek bengek dengan kalian, Tai Su apabila hendak menanyakan sesuatu cepatlah kau katakan. Ujar Pe Jien Tai Su Berpuluh-puluh tahun mendatang di dalam bulim sering tersiar berita yang mengatakan berpuluh jago berkepandayan tinggi di dalam bulim tiba lenyap tanpa bekas, Aku kira pastilah telah diculik oleh orang dari keluarga Lem Kong kalian. Sahut Lem Kong Hu Jien Tidak salah, sebagian besar semuanya telah masuk menjadi anak buah dari keluarga Lem Kong kami. Pe Jien Tai Su menghela napas panjang, ujarnya lagi. Pin Cheng sejak dahulu seharusnya memperhatikan akan hal ini, Tak disangka keragu-raguan yang aku pendam selama berpuluh-puluh tahun lamanya Sampai saat ini barulah menjadi jelas seluruhnya. Tamat.